Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah masuk di DPR RI. Pembahasan perpindahan ke warga negara kedua pemain tersebut bakal dilakukan pada bulan depan. Komisi 5 DPR RI bakal membahas proses naturalisasi Walsh dan Amat. Kedua pemain calon naturalisasi tersebut diwajibkan ikut saat rapat digelar bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Sainuddin Amali. Kami jadualkan September karena kita harus sesuaikan jadual. Kemarin karena saya ada kegiatan, jadi baru kita rencanakan awal September ini, kata Amali kepada awak media. Tanggalnya nanti kita lihat saya harus menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan saya juga, politisi Partai Golkar tersebut menambahkan. Amali mengatakan Presiden RI Joko Widodos dan mengeluarkan rekomendasi untuk Walsh dan Amat memegang paspor Indonesia. Hanya saja, mereka perlu bertemu dengan DPR untuk meminta persetujuan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebenarnya sih persyaratan-persyaratan semua sudah oke, tapi memang diundang-undang harus disetujui DPR, itu saja. Prosedurnya yang kita jalankan, ucapnya. Walsh dan Amat merupakan pemain keturunan yang direkomendasikan pelatih Timas Indonesia, Sin Taeyong, buat dinaturalisasi. Diakini masuknya kedua nama tersebut bisa membuat sekuat merah putih lebih kuat. Selain Walsh dan Amat, ada Sainu Patinama yang diminta Taeyong untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, ia tidak masuk pembahasan dalam rapat bersama DPR pada bulan depan. Yarafkan Walsh dan Amat sudah memegang paspor Indonesia pada bulan depan. Bila terjadi, mereka bakal ikut saat Timas Indonesia menggelar FIFA Match Day melawan Curacao. Adapun pertandingan Timas Indonesia kontra Curacao dilangsungkan sebanyak dua kali. Pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada 24 September 2022. Tiga hari kemudian laga tersebut dihalat di Jakarta International Stadium. Berikut profil singkat dari Sandi Walsh dan Jordi Amat. Sandi Walsh merupakan pemain kelahiran Brussels, Belgia pada tanggal 14 Maret 1995. Kedati resmi bergabung dengan Timas Garuda. Garis keturunan Sandi ternyata bukan hanya Indonesia. Ada darah Irlandia dan Belanda yang juga mengalir dalam diri. Sandi Walsh lahir di Belgia. Ayahnya kelahiran Inggris namun berdarah Irlandia. Sedangkan Ibunda beliau belas teran tiga negara sekaligus. Yakni Swiss, Belanda, Indonesia. Sandi Walsh Jr. pertama kali meniti karir sepakbolanya bersama klub Tempo Overjise. Ia juga pernah bergabung dengan kesebelasan ERC Hoylar. Andele Cet dan Gen. Di kancah senior, pesepakbola 27 tahun tersebut pernah bergabung dengan klub Gen, Sulte Wargem dan yang terakhir Kafe. Mecelen hingga sekarang. Dan berikut profil singkat dari Jordi Amat. Jebolan Akademi Espanol itu mengatakan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari neneknya. Jordi Amat yang kini bermain untuk klub Malaysia, Johor Darul Taksim itu menceritakan bahwa neneknya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nenek saya dilahirkan di Makassar, Sulawesi dan merupakan sosok penting yang mendukung saya dalam karir sepakbola selama ini, kata Jordi. Jordi sendiri naik ke tim utama Espanol pada Februari 2010. Ia mencatatkan 46 penampilan bersama tim utama Espanol selama dua tahun. Kebersamaan Jordi dengan Espanol tak bertahan lama setelah ia sempat dipinjamkan ke Rayo Valenciano pada musim panas 2012. Setelah dari masa pinjamannya, Jordi pindah ke Inggris untuk bergabung bersama Swansea City. Selama berseragam Swansea City, Jordi mencatatkan 72 penampilan hingga 2018. Meski Jordi cukup lama di Swansea, ia pernah sempat dipinjamkan ke Real Betis pada musim 2017. Setelah kembali dari masa pinjamannya, Jordi kembali bergabung dengan Rayo Valenciano pada 2019. Namun, lagi-lagi Jordi tak bertahan lama di Rayo Valenciano. Kemudian ia melanjutkan kariernya ke Belgia setelah dipermanenkan khas Open. Dan pada tanggal 29 Juni 2022, Jordi amat resmi berlabuh di Klub Malaysia, Johor Daru Tak Tim. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.